Ini ada pengungkapan kasus tindak-tindak berjudian dengan keberatan Pasal 363 percobaan Dengan modus dan jalan pemesin ATM Ini berhasil diukap oleh tim restrim kondisi perjalanan Ada 2 TPP dengan 7 tersangka yang berhasil di amatkan Ada beberapa yang masih di PO Yang pertama adalah TKP di Puritupanak, Jakarta Barat Ini telah menangkap 1 tersangka Ini yang inisial IM atau alias IR Di belakangan Yang kemudian ada 4 yang masih di PO Yang pertama adalah AC Yang kedua adalah Y Yang ke 3, L dan ke 4, I, W Ini yang masih di PO Ini kasus pertama Tapi dengan modus yang sama juga terjadi Yang kedua, operasi diapakan oleh SDIPU PODA Metro Ini TKP-nya Di daerah TIPPU PODA Modus operasi yang dilakukan dengan cara mengganjal ATM Mereka ini bersama-sama semuanya Perannya masing-masing Sudah ada beberapa yang memang sudah memapping Di mana ATM-ATM khususnya misalnya di ATM-ATM minimarket ya Yang memang minim dari pengawasan yang ada Itu diganjal dengan menggunakan Ada satu alat yang digunakan Di ATM tersebut Sehingga pada saat orang akan mengambil ATM Mengambil uang Itu ATM-nya tidak keluar Ini sebenarnya boleh selama ATM-nya tidak keluar Nanti ada peran lagi ya teman yang lain Untuk membantu Ya, pura-pura dia membantu Untuk mengeluarkan ATM Dari yang pesakutan atau korban Ada yang memang tidak ada yang keluar Tapi ada juga yang memang ditukar Jadi dengan ATM Misalnya Sarasa Kebang Ya, Sarasa Kebang Nanti dia sudah siapkan ATM yang lain Ya, yang mirip dan sama Nanti dia akan diserahkan kepada si korbannya Bahwa ini ATM Anda Sudah saya bantu keluar Pada saat orang yang pergi Dia baru mau coba menggunakan ATM yang sementara sudah diganjal tersebut Nah, ini modus Modus yang dilakukan Kenapa percobaan? Karena sampai dengan Pernakapan yang bersangkutan Itu belum ada kerugian yang dilihat oleh para korban Hampir semua belum ada kerugiannya Karena si korban dengan cepat langsung memblokir Rekening Sehingga belum sempat dilakukan Pengambilan oleh korban Oleh si pelaku Ada pertanyaan sekarang Pak, itu kenadanya buang untuk masyarakat Hibawan sebenarnya Nanti terakhir Dan ikat Hibawan adalah Balong betul-betul memang Para nasabah-nasabah yang sering mengambil ATI tersebut Jangan terlalu cepat percaya Kepada seseorang Lebih bagus Cepat membutuhi security yang ada di Di sekitar situ Untuk Segera untuk mengamankan Lebih bagus dibantu oleh security Daripada ada orang yang coba-coba menawarkan Ini di barang jatuh Karena memang ini bodo selama Yang terjadi Oke silahkan Ada yang lain? Cukup? Oke makasih Jangan lupa subscribe ya